Sementara itu pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo mengungkapkan di antara 18 partai peserta pemilu 2024 mendatang belum ada yang berkoordinasi tentang pendaftaran Sebanyak 18 partai politik peserta pemilu 2024 mendatang belum ada yang melakukan penjadwalan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Gorontalo Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlian Toku mengungkapkan hingga kini belum ada kabar dari 18 partai politik peserta pemilu yang berkoordinasi tentang pendaftaran bakal calon DPRD Provinsi Gorontalo padahal pendaftarannya telah dibuka sejak 2 hari yang lalu dan hanya akan berlangsung selama 2 minggu ke depan Menurut Fadlian Toku seharusnya partai politik bergerak cepat untuk segera melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD mengingat batas pendaftaran tinggal beberapa hari lagi namun setiap bakal calon masih akan melalui proses verifikasi berkas pendaftaran yang masih cukup banyak belum ada yang mengkonfirmasi tanggal mereka tanggal berapa dari 18 partai itu belum ada yang mengkonfirmasi untuk pengajuan bakal calon KPU Provinsi Gorontalo juga menekankan seluruh parpol yang ingin mendaftar harus melakukan koordinasi terlebih dahulu agar pihak KPU bisa melakukan persiapan penerimaan pendaftaran partai politik bakal calon DPRD di daerah dari Kabupaten Bonebolangu Faradila Alim Ainews melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!